Intro Tuh gue bisa terangat nih Eh kunci rambut gue mana ya? Tuh Eh Aduh Mana sih kunci rambut? Tuh Hah Foto Sony masih ada disini Perasaan udah gue buang semua Lo ngapain masih ada disini sih? Gak 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 Ini gak bisa dibiarin Foto lo gak usah ada dirumah gue lagi Sony Hmm Hmm Tempat yang pantas buat lo Pagi-pagi bikin bednya Uuh gue terangat lagi Mamah Mamah aku berapu, aku berapu Kamu kenapa sih terburu-buru amat Aku ditelati nih Iya 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 ini nih si Elsa titip anaknya Dia mau ke pasar tuh nangis Kok nilai kamu? Kamu sih ribut Lihat tuh Sin Mama kamu seneng banget gendong bayi Kapan kamu punya bayi? Temen-temen kita kan udah banyak yang nikah Tuh cepet kamu punya bayi tuh Mama pengen banget tuh Udah deh udah deh Gua nih udah telat ya Mama aku udah telat Aku berangkat kerja dulu Cepet punya bayi ya sayang ya Mama tungguin ya Cepet ayy Tuh kan dia suka gitu tuh Tuh Malang ketinggalan Eh ala ampun Diam kepadaku Tapi ku tahu Rekat kesitu Iiiiiiii Kenapa sih hari ini nyebelin banget? Hello? Mereka pikir? Mereka pikir apa? Emang aku udah nikah apa? Gimana aku punya anak? Eh! 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 Turun! Ah! Kamet sih! Turun! Sini lo! Eh! Lo tuh udah gila apa ya? Hah? Lo gak liat apa? Ada gue di sini Hah? Kenapa rusut tantin-tantin di belakang gue? Kenapa? Kenapa gak pake jalan yang lain aja? Mbak? Ah! Apa? Apa? Mbak? Lo panggil gue Mbak? Enak aja Emangnya gue Mbak? Lo apa? Shh! Oke! Mbak, Nona, sis terserah lo Yang jelas lo yang meleng Lo yang salah Lo jalan dari sana Lo jalan di sini Lo kan bisa jalan di pinggir? Eh! Lo tau kan? Gue dari sana dan lo dari sana Ya kan? Lo ngeliat tunggu di sini Kenapa harus nepet-nepet ke gue? Jalanan masih lebar, say! Lo harus nepet-lebar ke gue! Hebat lo Mbak Ngomong merepet tapi gak beli hebat Eh! Stop! Stop! Lo gak usah mengalihkan pembicaraan gue Jangan lo pikir lo ganteng Badan lo bagus Mobil lo bagus Terus lo bisa segitu aja nyalain gue Gak akan mungkin dan gak akan bisa Kok lo marahnya jadi aneh sih? Emang ya cowok tuh ya gak tau diri Maunya di ngertiin tapi gak pernah ngertiin perasaan cewek Tunggu, tunggu, tunggu Ini masih masalah lo hampir ketabrak sama mobil gue kan? Bukan masalah lain kan? Kok kedengarannya lo malah curcol sama gue? Shhhhhh Ehm... Curcol? Enggak! Enak aja lo! Siapain curcol sama lo? Yaudah gini aja Kalau sampe lo masih nyetir yang gak bener kayak tadi Gue sumpahin ban lo bocor Dan lo inget Gue gak akan takut sama lo Ngerti lo? Siapa sih itu cewek? Aneh bang Makasih temanku Putuskan saja biarku selalu Ada ira kamu Sejujurnya selalu Jujurnya selalu Jujurnya selalu Jujurnya selalu Jujurnya selalu Lupa deh Kita kan dijanjian mau dateng ke ulang tahun naik kinan minggu ini Tau lah Fit Gue udah gamut Tila tuh kenapa sih? Masih pagi udah bete aja Fit Gue gak ngerti ya Fit ya Kayaknya lam somesta ini lagi bersekutu deh Buat bikin gue keki Ya emang apa sih masalahnya? Masih pagi nih Sinta Justru itu Pagi-pagi putar Gue harus nemuin foto Sony cowok nyebelin yang gak penting itu coba Terus yang kedua Gue harus denger nyokap gue minta cucu dari gue sendiri Terus Terus yang ketiga Gue ketemu cowok alien yang gue sendiri gak tau dia berasal dari mana Dan asal lo tau Dia berhasil bikin gue keki Dan bikin gue emosi jiwa Gue bayangin Cowok alien Eh Nanti gue telepon lo lagi ya Bos gue manggil Selamat pagi Pak Handoyuk Ya silahkan masuk Nah Sinta Ya Pak Saya mau kenalin kamu sama manajer yang baru Gantiin manajer yang kemarin resign Baik Pak Dian Ya Pak Ya kenalin Kamu Kamu Rupanya kalian sudah saling kenal Gak Gak Pak belum Rian Sinta Rian Sinta Sinta ini sekretaris di kantor ini sekaligus asistem manajer Dia akan banyak bantu kamu nanti Iya Pak Saya rasa saya dan Sinta bisa menjadi tim yang solid Pak Dia pasti akan banyak membantu saya Pak Bagus Bagus kalo gitu Sekarang kan kalian udah pada kenal Sekarang kalian kembali kerja Sinta kamu antar ke ruangannya ya Baik Pak Mari Pak Pak Ini ruangan manajer sebelumnya Tapi Bapak tenang aja semuanya sudah saya bersihkan Pak Dan untuk fasilitas Bapak bekerja sudah saya siapkan juga Jika ada yang Bapak butuhkan Bapak bisa panggil saya Karena meja saya di depan ruangan Bapak Pak soal Soal tadi Soal apa ya Soal tadi di parkiran Pak Saya bener-bener minta maaf saya Saya menyesal Saya minta maaf Karena saya gak tau Kalo Bapak itu manajer baru di kantor ini Pak Sebentar Jadi kalo saya bukan manajer baru kamu gak mau minta maaf? Bukan, bukan maksudnya gitu Pak saya cuma Sayang Selamat pagi sayang Pagi sayang Gimana kamu udah ketemu sama Papa aku? Udah aku udah ngobrol sama Papa Terus kaliin Papa ngenalin aku sama asisten aku Duh mampus gue Pagi Bu Anggi Pagi Dengar ya Sinta Kamu harus bantuin manajer baru kita ini Supaya dia maksimal dalam bekerja Baik Bu Ih, pengkodasinya berantakan sih Buru-buru ya Ehm, iya Ehm, yaudah Pak Bu, kalo gitu saya permisi dulu ya Mari What the? Udah coklat Apa? Sumpah, sumpah gue gak nyangka Kalo cowok alien itu ternyata Ternyata manajer baru gue Dan dia pacarnya Bu Anggi Oh my god Oh my god Ini gak bisa dibiarin Ini bakal sebelas dua belas nyembelinya sama Bu Anggi Ini bakal ngeselit banget Ini bakal nge-boss banget Oh Tuhan So Aku berharap Kamu bisa tunjukin ke Papa aku Kalo kamu itu Mampu dan bisa bekerja sebagai manajer di perusahaan ini Iya sayang, kamu tenang aja Aku berkompetensi di bidang aku kok Ah, iya Tapi kan tetep aja Ya kamu bisa kerja di sini itu Karena Aku yang bujuk Papa aku Iya, aku tau Bukannya apa-apa sih Cuman kan kamu tau Aku itu pewaris tunggal Sky Property Jadi Wajar dong kalo Papa aku itu berharap lebih sama calon menantunya Yaitu kamu Iya sayang Kamu tenang aja ya Sekali lagi aku bilang sama kamu Aku tau apa yang harus aku lakuin Yaudah, kalo gitu aku balik ke ruangan aku Kamu kerja yang bener Terus nanti makan siang kita ketemu ya sayang Iya sayang, biar aku ntar Oke Biar apa sayang sampai temen makan siang ya Sinta Iya Saya minta berkas-berkas proyek yang lagi ditangani ya Baik pak Sinta Iya pak Dan saya minta penjelasan dari pihak-pihak terkait Tentang proyek yang belum sedang dan akan ditangani Siap pak Jangan lama-lama Iya Kok masih duduk? Iya pak siap Ini mau dikerjain pak Mau diambil Iya ini mau dicari Iya pak Nyuruh-nyuruh udah kayak kereta api Haa Sialin gua mulai ga enak nih Masuk Masuk Permisi pak Ini yang bapak minta sudah saya sediakan Yang merah ini daftar proyek yang tidak berjalan pak Dan yang biru daftar proyek yang sedang dikerjakan Dan yang kuning ini daftar proyek yang sudah selesai Tapi ada beberapa masalah pak Silahkan pak Kendalanya apa? Kendalanya karena ada kemacetan di pembangunannya pak Dan itu disebabkan oleh beberapa faktor Dan faktor pertama Tidak Tidak Halo sayang Iya iya nanti makan siang bareng kan? Iya pasti dong sayang Kamu kenapa? Gapapa pak saya ini senamuka biar gak kaku Udah biasa Lanjutin jelasin kau Baik pak Faktor pertama karena lamanya proses pembebasan lahan pak Dan disitu membuat perusahaan kita semakin membengkak bebannya Karena deadline dari klien tidak bisa kita tepati Kamu buat aja review semua laporan perusahaan Review singkat aja Tapi mencakup semua hal Perencanaan Budgeting Dan perkembangan proyek Ngerti kamu? Kamu nolak perintah saya? Enggak pak Gak nolak Cuma kalau saya pikir ya pak ya Itu gak efektif pak Karena semuanya kan sudah saya masukkan di Proposal ini pak Terus? Ya terus Mau ngapain lagi kalau saya ketik-ketik lagi dan saya baca ulang pak Karena kan semuanya udah ada di sini Ini banyak banget loh pak Dan itu menghabiskan Waktu yang lama Nah Itu kamu tau Ya udah Kamu buat lagi Yang mudah untuk saya pelajari Review singkatnya Lagian kan itu udah tugas kamu Sebagai asisten Baik pak Hari Senin saya tunggu ya Pak Kenapa kamu di sini? Oh saya keluarnya pak Permisi pak Tante kok ngerasa Kalau Sinta itu belum bisa ngelupakan Sony ya Ini buktinya Kayaknya sih gitu deh tante Soalnya Semenjak dia putus 2 tahun yang lalu Sinta tuh jadi anti banget sama cowok Evit Mau gak kamu tolongin tante? Mau tante Pak Permisi pak Saya bisa bicara sebentar Eh Saya ada jadwal meeting Ada apa kan? Saya mau ganti asisten pak Kenapa? Sinta itu cukup berprestasi kok di sini Kalau menurut saya sih gak begitu pak Versi impression saya Kesinta itu Negatif Kamu ada masalah sama dia? Kalau secara pribadi enggak pak Tapi kalau secara profesional Menurut saya penampilan Sinta itu kurang Kurang bagus pak Untuk image perusahaan ini ya Tidak ya? Tapi Kalau dia tidak melakukan kesalahan Buat saya gak ada masalah Permisi ya Halo Siapa nih? Ini Rian Rian? Rian mana ya? Kok Rian mana sih? Ya Rian manajer kamu lah Iya pak Siapa? Ada apa ya pak? Kamu temenin saya ke proyek Indah Pesona Eh pak tapi kan ini Hari Libur pak Iya saya tau Tapi kan kamu asisten saya Jadi semua hal yang bersangkutan dengan urusan proyek Kamu harus temenin saya Pak tapi kan kemarin Bapak minta saya buat review ulang laporan pak Terus sekarang saya belum buat pak Kamu ngeluh? Enggak pak Pokoknya saya gak mau tau Bawa semua berkas yang berkaitan sama proyek Indah Pesona Oke? Baik pak Jam berapa ya pak? Saya tunggu Di kantor jam 8 Heeeeh Membelin banget sih men Mati-matiin aja Jam 8 Waaat Jam 8 Ini Ini sebentar lagi jam 8 Uuuuh Udah seneng liat Nyebelin banget sih Eh mau benak, mau benak Ih salah, salah, salah Permisi pak Kamu telat lima menit Hah, enggak pak saya on time Jam bapak kayaknya yang kecepatan pak Jam saya tepat Enggak pak, bapak lihat sendiri pak Itu jam delapan time pak Dan saya mohon sama bapak kalau minta atau nyuruh-nyur saya itu Jangan dedakan kayak gini pak Kita jalan sekarang Wah, jalan sekarang pak Ya Tuhan, kalau jalan sekarang kan aku bapak gak nyuruh saya langsung datang ke proyek aja Karena kan proyek itu berdekat di rumah saya Kalau kesini kan jauhan pak Yang manajer saya apa kamu? Bapak Yaudah saya yang berhak kasih perintah Ya Tuhan, saat ini gue lagi butuhin kulit turing Buat nyumpul mulutnya yang ngeselin nyebelin itu Wuuuuhhh Jajar bawel Pokoknya saya tidak mau pembangunannya meleset lagi ya pak Oke, saya usahkan pak ke masing-masing supaya sampai Saya baru musuh Terimakasih pak Terimakasih pak Terimakasih pak Eh, kamu mau ngapain? Mau masuk mobil pak Saya ada janji sama ibu Anggi Kamu bisa pulang sendiri kan? Bisa pak, bisa Ya Eh, manusia nyebelin Manusia alien Freak banget sih jadi orang Manusia apa bukan sih? Aku tahu kau juga merasakan Cintamu diam-diam kebar Tuhan, Tuhan yakin itu mau bawa Sinta ke orang itu? Habis gimana ya? Tante terpaksa bawa Sinta ke orang itu Tante udah semakin khawatir sama Sinta Tapi jam segini dia bulang-bulang juga Iya ya Jangan-jangan Dia tahu rencana kita Oh, masa sih? Ya nggak mungkin ya Eh, itu dia! Itu dia pulang Tungguin Eh, anaknya mama Ria pulang itu Apa sih mama lebay, lebay, lebay Yuk kita jalan, kita jalan Di tas mama mana? Eh-eh-eh-eh Mau jalan kemana? Hah? Aku nggak mau ya kondangan-kondangan kayak gitu lagi Aku nggak mau Enggak Enggak kok Iya Vita, tapi gue mau diculik kemana Ya, ntar lo juga tahu sendiri Iya-iya Yuh, feeling gua nggak enak Feeling gua nggak enak Kayak ada rahasia-rahasian kayak gini Nggak enak Kalau dia nih, dari udung sana sampai sini, udah ketahuan, udah keciung, aulanya negatif. Mba, asal mba tau ya, aura saya negatif itu bukan karena kenapa-kenapa, tapi karena saya bete diajakin ke sini, dan saya gak tau mau ngapain ke sini. Saya jamin ya mba, tahun ini saya akan naik ke pelaminan. Beranai taruhan? Oke, 100 juta, gil. Lepasin! Lepasin! Sayang, kamu kok ngamun sih? Kenapa ada masalah di kantor? Enggak, aku cuma lagi pikirin soal Sinta. Sinta? Kamu ngapain mikirin Sinta? Apa jangan-jangan kamu udah mulai naksir lagi sama cewek dekil itu? Iya? Sayang, sayang, kamu dengerin dulu dong, jangan marah dulu. Justru aku kepikiran, bagaimana caranya ngedepak Sinta dari kantor. Wah, emangnya kenapa, sayang? Aku ngerasa dia gak cocok kerja di kantor kita, sayang. Untuk penampilan gak oke. Sebagai image perusahaan, sayang, dia kurang representatif. Ya udah, kamu tinggal bilang sama papa kalo kayak gitu, sayang. Aku udah coba ngobrol sama papa. Tapi papa tetep mempertahankan dia, sayang. Aku tuh juga bingung ya sama papa. Kenapa sih dia mempertahankan Sinta banget? Aku juga gak tau, sayang. Tapi papa akan tetep mempertahankan Sinta di kantor. Kecuali dia melakukan kesalahan. Sayang, tenang aja ya. Pokoknya kalo Sinta gak ngelakuin kesalahan, kita yang buat dia ngelakuin kesalahan. Oke? Caranya? Yeay, akhirnya mimpi gue jadi kenyataan. Sony bakalan ngelamar gue. Sen. Aku... Iya, San. Aku mahu kita putus. Apa? Kamu bilang apa tadi? Aku bilang kita putus. Putus? Kenapa? Masalah aku. Kamu masalah apa-apa. Cuma aku harus pergi. Pergi? Pergi kemana? Terus? Terus kenapa kamu gak bilang sama aku? Aku harus kejar cita-cita aku sih. Ini semua demi kebaikan masa depan aku. Dan kamu berharap untuk dapat bersamamu. Tangan pacaran. Dan ini saat aku kira kamu mau ngelamar aku. Kamu mau memutusin aku, San. Itu sebabnya aku minta maaf sama kamu. Aku mau memutusin aku, San. Aku gak mau kasih harapan palsu sama kamu, San. Aku yakin... Kalau kita emang berjudul, kita akan ketemu lagi, San. Aku bangun. Enggak, San. 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 Aku gak mau. Enggak, San. 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 San! San! Apa-apakan sih gue? Kenapa gue harus mimpiin dia lagi, dia lagi, dia lagi? Gue yakin... Gue yakin ini pasti gara-gara gue taruhan sama Aki-Aki itu. Lagi yakin apa sih? Gue pake keceprosan buat taruhan. Seratus juta lagi. Seratus juta lagi. Komplik banget hidup gue ya Tuhan. Tuhan. Sumpah ya. Sumpah gue capek banget bawa berkat sebanyak ini. Sumpah lagi. Lagi pula ya. Dia tuh kalo nyuruh, kalo minta tolong, kalo kasih kerjaan tuh. Seenak cedaknya dia aja. Gak kira-kira gue dari rumah harus bawa banyak kayak gini. Entah-entah dia manajer, dia bisa suruh gue seenaknya dia gitu. Lagu banget sih. Gue tau apa-apa gue tuh capek. Pagi. Iya pak. Sinta. Ke ruangan saya sekarang. Iya pak. Baik. What? What? Dia... Pagi-pagi dia udah dateng. Iya Tuhan. Dia itu manajer lepas sekuriti sih. Pagi-pagi udah dateng. Jangan dia denger tadi gue ngomong apa. Masuk. Permisi pak. Sinta, hari ini kita akan sangat sibuk sekali. Jadi kamu harus dengerin instruksi dari saya. Baik pak. Kamu harus lanterin semua berkas ini. Ke PT Kumalai Jaya. Dan kamu harus ingat. Kamu harus lanterin berkas ini ke manajer perusahaannya langsung secepatnya. Karena pagi ini dia harus keluar negeri. Dia butuh mempelajari berkas ini. Baik pak. Setelah itu kamu balik lagi ke kantor. Kamu persiapkan laporan tentang lahan proyek yang kemarin. Pak Handoyo membutuhkannya. Iya pak. Baik. Setelah itu kamu harus temenin saya untuk lihat proyek yang sedang dalam proses pembebasan. Mengerti kamu? Mengerti pak. Sebentar. Kenapa? Kamu sepertinya keberatan? Enggak pak. Kalau kamu keberatan sama tugas-tugas kamu, kamu tinggal bilang banyak kok yang mau menantri untuk posisi kamu. Enggak pak. Enggak, saya enggak keberatan sama sekali pak. Saya senang kok pak. Bener begitu? Beneran pak. Saya senang bapak kasih tugas banyak ini. Senang banget. Yaudah berangkat sekarang. Sekarang pak. Baik pak. Permisi pak. Nafas juga pak. Udah dikasih kerjaan empuk kayak gini. Nyebeling banget itu orang. Sinta. Pagi ibu Anggi. Kamu mau kemana? Ini ibu mau nganterin berkas buat klien serupa harian. Permisi ya ibu ya. Saya buru-buru. Hai sayang. Iya sayang. Sayang, tahu enggak sebentar lagi sekretaris kamu itu akan dipecat. Kok kamu yakin banget kalau dia akan dipecat? Ya iyalah sayang. Nia asal kamu tahu sebenernya. Berkas yang aku kasih ke kamu dan baru aja kamu kasih ke Sinta itu banyak halaman yang aku ilangin. Jadi berkasnya itu enggak lengkap. Kok kamu kayak nggak senang gitu sih? Bukannya kamu yang pengen ya supaya dia dipecat? Iya sih. Terus? Udah deh sayang. Kamu tenang aja. Pokoknya kamu tinggal diterima. Beres, aku yang urus semua. Oke? Kalau gitu aku balik dulu ya ke ruangan aku. Kok jadi begini sih? Gua kan nggak ada niat menjebak Sinta untuk dipecat. Gua cuma pengen dikewalahan sama tugas-tugasnya. Terus dia mengundurkan dia. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Aduh. 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 Sumpah gua cape banget. Ini kerja. Apa lari maraton sih? Gak ada kelarnya, gak ada istirahatnya. Oke, sekarang waktunya gue cari sarapan. Mumpung gak ada kerjaan. Sip. Ah elah, apa lagi sih? Sumpah ya, ini telepon kayak punya mata tau gak? Hah? Lu tau aja gue mau seneng-seneng. Lu tau aja gue mau sarapan. Gak boleh apa ya, gue seneng-seneng. Iya pak, halo? Iya pak, saya baru aja pak kembali ke kantor. Baik pak, saya segera ke ruangan pahandoyo ya. Lama-lama gue bisa di infus juga deh ini dah. Masuk. Pagi pak. Pagi. Sinta. Kamu sudah kirim semua berkas-berkas ke klien kita. Sudah pak. Saya langsung berikan kepada manajernya sesuai perintahnya Pak Rian. Tapi kliennya telepon saya katanya ada berkas yang kurang. Mungkin tercacar di jalan kali. Maaf pak. Maksudnya bapak gimana ya? Ada beberapa halaman yang hilang sehingga penjelasannya terputus. Bahkan klien kita mengancam akan mengutus hubungan kerja dengan perusahaan kita. Tapi pak, tapi itu gak mungkin pak. Karena setelah Pak Rian berikan berkas itu kepada saya, Berkas itu gak pernah saya lepasin dari genggaman saya pak. Oh, jadi gitu? Maksud kamu? Kamu nyalain manajer kamu iya? Enggak bu, maksudnya bukan kayak gitu. Terus apa? Ini tuh tanggung jawab kamu. Harusnya kamu tuh cek dulu sebelum kamu kirim. Kamu tuh mikir dong, emangnya kamu bisa ganti kerugian perusahaan ini? Nilainya jutaan dolar. Maaf bu, maaf pak. Saya yakin ini bukan kesalahan dari saya pak. Tapi saya janji pak, saya bakalan bertanggung jawab soal ini. Saya akan buat ulang semua berkas-berkasnya lebih lengkap pak. Saya mohon sekali sama bapak. Tolong kasih kesempatan lagi ya pak, buat saya pak. Kamu gak mau pikir kamu bisa saya anaknya? Sudah, sudah. Nanti saya akan telepon kliennya. Kita kirim berkas yang baru. Pak, tapi kan. Walaupun klien kita menerima berkas yang baru. Itu semua tetap salahnya si Sinta. Jadi, dia harus tetap dipecat dari perusahaan ini. Belum tentu ini kesalahan Sinta. Bagian Sinta juga udah minta maaf kok. Tapi kan pak. Anggi. Keputusan papa sudah bulan. Sinta, kamu siapkan berkas-berkas yang baru. Iya pak, baik. Terima kasih banyak ya pak. Mari bu, pak. Sinta. Ih, aku tuh sebel banget deh sama papa. Ngapain coba dia belain si Sinta? Senang banget tuh pas si Sinta dibelain sama papa. Gagal deh rencana kita mecat si Sinta. Sebenernya sih gue lega Sinta gak dipecat. Tapi hebat juga dia. Tugas-tugas kantor bisa diselesaikan dengan cepet. Eh, kamu ini mikirin apa sih? Eh, enggak gak mikirin apa-apa. Eh, yaudahlah sayang. Kamu gak usah terlalu dipikirin. Kalau Sinta memang bukan pekerja profesional, dia gak akan kuat menjalani tugas-tugasnya. Terus dia akan mengundurkan diri. Jadi kamu tenang aja ya. Nah pak, ini dia lahan pembangunan yang sedang kita proses. Yang di belakang sana sudah kita bangun, yang di sebelah sana lagi mau digerak sama kita semua. Status pembebasannya gimana? Eh, 40% sudah dibebaskan pak, dan 60% lagi sedang dalam proses. Dan itu memakan waktu 6 bulan pak. Kok lama sekali prosesnya? Semakin lama proses pembebasannya, berarti semakin besar kos perusahaan lho. Buat, tuan aja tuh! Buat, tuan aja tuh! Buat, tuan! Pak, tenang! Tenang, tenang, tenang! Semuanya, tenang! Tenang, tenang! Bisa saya jelaskan pak. Gak ada tenang, tenang! Gimana kita bisa tenang kalau tempat tinggal kita diusir secara semenamena? Betul! Pokoknya kita minta perang yang ini dibubarkan! Betul! Tunggu! Saya jelaskan, Pak. Kami tidak akan menggusur lahan ini secara semena-mena, Pak. Dari pihak observasi kami sudah berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Jadi Bapak semua di sini nggak usah khawatir soal itu. Terus kalau gitu ngapain kalian ada di sini? Pokoknya kita minta kalian pergi dan membubarkan! Tunggu! Tunggu, Pak. Saya jelaskan lagi, Pak. Kami ke sini hanya ingin meninjau lahan ini, Pak. Jadi nanti selain kami juga akan ada tim dari negosiasi, Pak. Jadi minggu depan Bapak-Bapak semuanya bisa datang ke acara pertemuan. Bapak-Bapak di situ bisa mengusulkan apa yang ingin Bapak ucapkan dan yang ingin Bapak bicarakan. Seperti itu. Oke, kalau emang seperti itu, saya minta Mbak mempertanggungjawab ucapan Mbak. Baik, baik. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu kita pulang. Mungkin kalau enggak ada Sinta, tadi gue udah dihakimi warga. Sinta, terima kasih ya Tadi kamu udah menenangkan warga Itu hanya sebagian tugas saya aja, Pak Kamu udah lama ya kerja di bidang ini Soalnya kalau aku lihat Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Kayaknya aku harus banyak belajar sama kamu ya Baru kali ini manajer yang nyebelin ini moji gue Jangan-jangan Gue gak boleh GR, gak boleh GR Sama dia Yang ku pastikan hidup penuh cinta Tak pernah terpikir Sebelumnya Hidup dan penyatakan muda Tak akan pernah ada Damai di jiwa Damai di hati Karena dia Semua jadi indah bersama dia Yang ku ada di semua Karena dia Hidup menjadi indah bersama dia Yang ku pastikan hidup penuh Karena dia Semua jadi indah bersama dia Yang ku ada di semua Karena dia Hidup menjadi indah bersama dia Yang ku pastikan hidup penuh Karena dia Semua jadi indah bersama dia Yang ku ada di semua Karena dia Hidup menjadi indah bersama dia Aku tahu kau juga merasakan Cintamu diam-diam Aku tahu kau juga merasakan Cintamu diam-diam Kepadaku Tapi ku tahu Tentu kasih temanku Putuskan saja Biar ku selalu Kok sekarang Dia jadi perhatian banget ya Sama gue Apa ini cuma perasaan gue aja ya Mungkin gak ya Rian bisa jadi cowok gue Terus Gue bisa kenalin sama mama Aduh Sinta Sinta Hayal banget sih lo Udah Gue mau lanjut kerja Kamu gak apa-apa Gak apa-apa Saya cuma kaget aja Lagipula Bapak kenapa sih gak manggelin dulu gitu Pak Biar saya gak kaget Abisnya saya lihat kamu keasihkan Ngelamun gitu Saya ngelamun Gak apa-apa Saya gak ngelamun Pak Nih saya lagi ini Ngerjain pro Saya gak Lagi ngerjain Gimana kerjaan kamu? Udah beres? Kalau udah beres kamu pulang Besok kan bisa dilanjutin Iya Pak Terima kasih Tapi Pak Kenapa Bapak belum pulang? Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan Ya kalau gitu Gimana saya mau pulang Pak Kalau atasannya aja belum pulang Saya sebagai bawahan yang gak enak kan tuh Pak? Justru itu Karena saya atasan Jadi tanggung jawab saya lebih besar Aduh Bapak Bapak tuh hebat banget ya Jarang lho Pak Ada pemimpin yang bisa berbicara seperti itu Saya cuma mau menunjukkan Kalau saya bisa mengendal semua pekerjaan yang ada di kantor ini Bukan karena pacar saya Anakku menurut perusahaan Ketahan itu yang kusebut jatuh cinta Aku tahu kau juga merasakan Cintamu diam-diam kepadaku Tapi ku tahu kau terkesi temanku Putuskan saja biarku selalu Ada di luar Aduh 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 Adu Berubah banget. Berubah gimana maksud lo? Dia itu sekarang jadi baik banget sama gue. Terus sering uji gue. Dan yang terpenting dia jadi perhatian banget sama gue, Vita. Aduh, Vita. Aduh, Vita. Ini dia nih cerita yang gue tunggu-tunggu nih. Jangan-jangan manajer lo itu suka sama lo. Kayaknya gak mungkin, David. Lo tau gak sih? Manajer gue itu udah dipantik abis sama Bu Anggi. Dan lo tau mereka itu pacaran. Duh, lo. Lo tuh kebiasaan banget sih. Lo tuh bisa gak sih? Positive thinking dikit. Nih ya. Kalo Cinta udah berbicara. Mau dia anak supir kek. Mau dia karyawan kek. Mau dia pembantu kek. Itu tuh gak ngaruh tau gak? Ya Tuhan. Ampunilah sahabatku yang bernama Vita ini. Karena dia setahunya udah kelewat banget ya Tuhan. Eh, omongan gue tuh udah bener. Tinggal lo aja cari tau. Itu bener apa enggak. Maksudlah. Gue yang harus mengetiketin dia dan harus matiin gitu. Hah? Hello Vita. Gue ini cewek. Hah? Lagi pula ya kalo sampe gue ketauan sama Bu Anggi, gue itu bakalan dipecat. Bahkan sebelum gue dipecat, gue akan digantung sama dia. Hello Sinta. Lo tau kan? Sekarang nih udah bukan zamannya Siti Nurbaya. Cewek juga bisa kali PDKT sama cowok duluan. Seenggaknya lo kasih sinyal-sinyal dikit gitu. Tapi gimana? Oh iya gue tau. Kan kemarin lo bilang kalo bos lo itu suka dateng pagi tuh kayak satpam. Nah, lo bawain aja dia sarapan. Tapi, tapi Fit. Aduh. Nih ya, sasaran tuh udah ada. Tinggal lo keker tuh. Terus lo didik. Lo fokus. Tenang. Dua. Aduh deh di genggaman lo. Aku tak menyangka bertemu kamu Yang juga keksi kamu Hei, pintar. Hei, iya, 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 iya. Dik, ketir. Aku tak berdaya oleh si kamu Yang melihatku malu-malu Kau curi pandang kepadanku Kau membawa ku terbang jauh Tapi... Tapi kalo gue ditolak gimana? Enggak, enggak, enggak. Oke, sekarang Sekarang gini. Masuk, jangan. Masuk, jangan. Masuk, jangan. Masuk, jangan. Masuk. 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 Ya udah kalo gitu Saya permisi ya pak. Sinta Iya pak Kalau kamu niat kasih makanan Kamu siapin dong Jangan nyorocos mulu Baik pak Kena Tengok 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 Halo Iya pak Baik pak Iya Pandoyo suruh kita pesannya ke ruangan Ada apa ya, Pak? Kok pagi-pagi banget kayak gini? Saya juga belum tahu, tapi menurut informasi sih Beliau akan memperkenalkan kita dengan wakil manajer yang baru Untuk membantu pekerjaan saya Oh, gitu? Bagus, Pak, kalau gitu Semoga aja tim kita semakin solid ya, Pak Mudah-mudahan Masuk Pagi, Pak Pagi, pagi Sintar, Jan, saya mau kenalkan sama kalian Wakil manajer kita yang baru saya rekrut Iya, Pak Soni, eh Sinta Loh, Soni Sinta, kalian sudah saling kenal? Eh, sebenarnya saya lihat Sinta Eh, Pak, iya, iya Kami memang berteman, Pak, dari dulu Ini baru ketemu Gitu, Pak Iya, kan? Son Eh Apa kabar, Pak? Son Iya Sinta, nanti kamu bantu Soni ya Kasih tahu Soni tentang pekerjaannya Sama seperti kamu kasih tahu, Rian Iya, Pak, siap Saya bersedia dengan senang hati Kalau gitu, saya kembali ke ruangan ya, Pak, ya Karena masih banyak kerjaan yang harus diurus dulu Permisi, Pak Mari, Pak Seri ya? Sorry Aku tahu kau jika merasakan Cintamu diam-diam Aku tahu kau jika merasakan Cintamu diam-diam Kepadaku Tapi ku tahu Terima kasih temanku Pukus kau saja Biar ku ternak Gak, 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 gue gak bisa tenang Gue gak bisa tenang Ini mimpi Ini mimpi Ini mimpi Tapi ini bukan mimpi Ya Tuhan, ini bukan mimpi Kenapa? Kenapa harus Soni jadi wakil manager di sini? Kenapa? Itu artinya, itu artinya gue harus ketemu dia tiap hari Gue harus ketemu dia tiap hari Enggak, gak, 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 gue gak mau Gue gak mau, gue gak mau Gue gak mau Oke, oke, oke Sinta, Sinta kamu tenang Tenang, oke Gue gak bisa tenang Gue gak bisa tenang Ini gak bisa dibiarin Ini gak bisa dibiarin Kenapa Soni Soni, Soni yang nyebelin itu ada di sini Kenapa? Kenapa? Gue gak bisa tenang Gue gak bisa tenang Gue gak bisa Oke, Sinta Sinta pasti bisa Oke, kerja Kerja Enggak ada Soni Enggak ada Soni Enggak ada Oke, kerja Boleh aku minta berkas perusahaan yang bisa aku pelajari? Sen 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 Sinta, aku minta maaf Maaf pak Ini kantor Tidak Dicampurin dengan urusan pribadi Makasih Om, iya pak Kamu udah kasih ke Sony, berkas perusahaan untuk dipelajari Udah pak barusan Bagus Seperti kata kamu Mudah-mudahan dengan kedatangannya Sony, tim kita bisa menjadi solid Iya pak, makasih pak Solid, mana anda sulit, sulit dari Hongkong yang ada pekerjaan gue malah nambah banyak Sony, Sony, ngapain sih ada disini, penting banget sih Tak menyangka bertemang kamu Yang juga terpisih temanku Kau curi pandang kepadaku Aku tak berdaya oleh si kamu Yang melihat ku malu-malu Kau curi pandang kepadaku Kau membawa ku terbang jauh Fikiranku Biar ku selalu ada di dekatmu Oh, 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 that usmuk que玉eng kepadaku Oh, 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 oh Kamu pun datang menghampiri aku Dan kau tanya siapa nama aku Pengkau memang misalku melu Yang membawa ku terbang jauh Pikiranku yang buat ku melayang Ku merasakan ketahan itu yang ku sebut jatuh cinta Aku tahu ku merasakan... Ada yang bisa saya bantu pak wakil manajer? Aku cuman pengen ngomong sama kamu Aku minta maan, aku nyesel dan ninggalin kamu Aku ingin kita kembali seperti semua Aku ingin kamu jadi pendamping hidup aku Seorang perempuan yang pintar dan pekerja keras Terima kasih banyak ya atas pujiannya Tapi saat ini aku udah bisa kok ngelupain masalah aku Lagipula sekarang kan kita lagi kerjasama Dan aku udah mulai gak terganggu kok sama kehadirannya kamu Sekarang gini aja Biarin kamu tetap jadi wakil manajer Dan aku tetap jadi asisten atau manajer Oke? Ya udah kalo gitu aku pulang dulu ya Bye Aku mau kita putus Aku gak bisa janjiin sesuatu sama kamu Dan aku juga gak bisa kasih harapan palsu sama kamu Aku yakin Kalo kita emang berjodoh Kita akan ketemu lagi sih Aku gak mau ngelusin Aku gak mau ngelusin Gak sorry Sony Sony Sinta Sinta Aku lukis indah Ramut wajahmu Dalam benakku Berikan Aku minta maaf Aku nyesel udah ninggalin kamu Aku ingin kita kembali seperti semua Aku ingin kamu jadi pendamping hidup aku Sinta Aku isi cinta dalam hatiku Dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku Sinta Sinta sayang Kamu udah bobo? Mama boleh masuk gak? Sinta 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 Ya Allah Tuhan ku Berilah supaya anakku murah jodohnya Segera mendapatkan jodoh Berilah supaya dia bisa merupakan Sony Gua harus bisa lupain Sony Dan gua harus merahasiakan kalau Sony kerja sekantor sama gua dari Mama dan Vita Dan gua harus coba sarannya Vita Gua harus cari tahu Pak Rian beneran suka atau enggak sama gue Ini demi Mama Cintamu diam-diam kepadaku Aku tahu kau cinta merasakan Cintamu diam-diam kepadaku Tapi ku tahu kau cinta merasakan Cinta merasakan Aku tak menyangka bertemukamu Kamu yang juga kekasih temanku Kau curi pandang kepadaku Aku tak berdaya oleh si kamu Yang melihatku malu-malu Maaf maaf Kamu enggak apa-apa Enggak Aku enggak apa-apa Jelas banget Tatapannya Rian tadi Sepertinya udah menjelaskan banyak hal sama gue Dan kenapa sekarang perasaan gue jadi semakin besar ya sukanya ke Rian Ternyata dugaan aku bener ya Kamu sengaja kan mau rebut Rian dari aku Dengar ya Jauhin Rian Kalau sampai Rian deketin kamu Dan kamu biarin aja Kamu sama Rian akan kehilangan segalanya Ngerti enggak? Tentu Kalau sampai Rian deketin kamu Dan kamu biarin aja Kamu sama Rian akan kehilangan segalanya Ngerti gak? Gak mungkin, ini gak mungkin. Gue gak mungkin bisa menjauh deh Rian. Karena mau bagaimanapun juga Rian, itu adalah bos gue otomatis. Gue itu harus kerja bareng dia. Yaudah lo profesional aja sama dia. Itu lebih gak mungkin lagi Vita. Rian itu pasti bakalan ngedeketin gue. Sorry Dori nih ya, bukannya gue GR atau gue ke GRan. Tapi dari tetepannya Rian ke gue, dari perhatiannya Rian ke gue. Gue gak bisa jelasin. Iya sih. Gimana ya, kalo lo berhenti berburu hatinya Rian, dia bakalan ceriga. Tapi kalo lo terusin berburu hatinya Rian, Rian bakalan dipecat. Nah bener kan? Aduh gue bingung. Baru aja gue bisa ngelupain Sony masa lalu gue. Dan baru aja gue dapetin cinta dan kebahagiaan lagi yaitu Rian. Terus, terus masa gue harus mentok kayak dulu lagi. Belum lagi janji gue ke Mbak Sarpin. Kalo gue gak akan pernah jadi perawan tua. Coba lo bayangin jadi gue. Lo bingung gak sih jadi gue? Gue harus gimana? Ya lo mau ngambil keputusan apa? Yang satu konsekuensinya di Rian. Dia yang bakal kehilangan segalanya. Yang satu di lo. Nah gue ini sahabat lo. Gue gak mau lo kehilangan segalanya. Bingung gue. Jadi sekarang ini kita harus melakukan percepatan pembangunan di perusahaan kita. Ya masuk. Selamat pagi pak. Pagi Sinta. Silahkan duduk sebentar ya. Iya pak. Nah kamu Rian, Sony. Kalian harus lebih comprehensive ya. Untuk proyek-proyek ini. Ngerti? Ngerti pak. Ya Sinta. Mohon maaf pak jika saya mengganggu. Saya kesini cuma mau kasih surat ini untuk Pak Rian. Selaku manager disini pak. Pak. Maaf pak. Maaf pak. Kamu mau menurunkan diri. Ada apa sih Sinta? Cuma saya yang tahu jawabannya pak. Dan saya mengerti. Jika bapak belum bisa mengerti keputusan saya ini. Tapi semua ini sudah saya pikirkan masak-masak pak. Saya pamit pak. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Berdiriku disini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Seguh, Sinta. Sinta. Sinta, tunggu Sinta. Sinta coba kamu jelasin. Sementara apa sih yang udah terjadi? Sinta. Sinta, tunggu. Ngomong sama aku. Aku gak bisa jelasin apa-apa sama kamu Yang pasti aku ngelakuin ini semua Demi kebaikan semuanya Jujur sama aku Apa ada yang mengancam kamu? Sinta, Sinta Kenapa apain sih ngejar si Sinta? Biarin aja dia pergi Dia tuh cewek gak berharga Kamu salah Buat aku Sinta sangat berharga Kenapa? Karena dia banyak membantu pekerjaan aku di kantor Oh, jadi Sinta Sinta cewek yang berharga buat kamu Iya Apa jangan-jangan dia gak cuma berharga buat kerjaan kamu doang Tapi buat hati kamu juga Kamu jujur deh sama aku Kamu naruh hati ya sama si Sinta Iya Kamu itu emang laki-laki gak tau diri Kalo bukan gara-gara aku Kamu itu bukan siapa-siapa disini Kamu dengerin aku ya Aku bekerja keras di kantor ini bukan karena ada kamu Tapi karena aku bisa Dan aku bertanggung jawab sama kerjaan di kantor ini Gerti kamu Shhh Saya mau kenalin kamu sama manajer yang baru Gantiin yang resign kemarin Baik pak Baik pak Baik pak Ya kenalin Ya Sinta Ini saya bawain makanan buat bapak sarapan pagi ini Tapi saya kasih makanan ini bukan semata-mata saya mengambil hati bapak loh pak Saya cuma kasihan aja kalo bapak Baru aja gue nemuin orang yang gue suka Sekarang gue harus secepat itu ngelepasin dia Bermakna Ternyata tak berlangsung lama Ada yang hilang waktu Kamu tak ada Seakan mati Kenapa aku merasa kehilangan Aku gak cuma merasa kehilangan karyawan Aku harus berbuat sesuatu Aku tahu kau 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 merasakan Cinta mu diam-diam Aku tahu kau 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 merasakan Cinta mu diam-diam Kepadaku Ada apa Rian? Begini pak Saya mau jujur sama bapak Kalo belakangan ini Rasaan saya berubah terhadap angin Saya mencintai orang lain pak Dan orang lain itu adalah Sinta Menurut saya Dia adalah seorang wanita pekerja keras Dan pintar Itu yang membuat saya tertarik kepada dia Saya sangat paham Kalau bapak kecewa terhadap saya Kalau bapak kecewa terhadap saya Tapi saya berharap Untuk pekerjaan kantor Saya tidak mengecewakan kepercayaan bapak Saya akan terima konsekuensi apapun yang bapak berikan terhadap saya Saya mengerti Saya mengerti Baik pak Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Saya berundi Saya berundi Saya berundi Oh iya Ya bener tante Dan kali ini dijamin pasti Sinta suka Ya, 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 suka Kalau gitu Tante ikut, tante ikut Sekonggol lagi Viit, jaga pintu Tutup Ini apaan sih? Vita Lo lagi, lo lagi, Viit Eh, Viit ya Berapa kali gue harus ngomong sama lo Ini tempat mau sebagus apapun Gue tetap gak mau sama cowok itu Ngerti gak sih, Viit? Udah, lo gak usah komentar Terus kenapa sih? Ntar liat aja yang dateng siapa Lo pasti suka kok Enggak Enggak mama Mama Eits, nurut sama mama ya Ma Ayo dong sayang Kamu yang cantik Satu Dua Tiga Tadah Tarikan Itu kan Dia cari tau lo Terus dia nyamperin gue nih Gimana, tempatnya indah kan? Kamu suka? Iya, suka. Cinta, aku gak bisa bohongin diri aku sendiri. Aku cinta sama kamu. Dan aku siap menjalani hidup kedepannya bersama kamu. Apa, kamu siap menjalani hidup kedepannya bersama aku? Iya, aku mau. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu merasakan cintamu. Halo, Pak. Rian, kalau kamu gak keberatan, saya minta kamu dan Cinta kembali bekerja di kantor saya. Karena saya yakin kalian adalah pebisnis-pebisnis tangguh yang bisa diandalkan. Baik, Pak. Saya akan sampaikan ke Cinta. Iya, terima kasih, Rian. Aduh, yuk. Beliau bilang, besok kita bisa kerja di kantornya lagi. Oh, iya? Syukurlah. Oh, iya? 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 Aku tahu kau tidak merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu kau terkasih temanku Putuskan saja biar ku selalu ada di ratamu Walaupun jiwaku tidak terimakai Hingga menelis punyik Terima manang yang sehidup hidup Sampai dirimu Sampai dirimu Walaupun jiwaku tidak terhati Walaupun jiwaku tidak terimakai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Di pangkuanmu Saat terakhir kita Bikamu Isi jalan kelamu Kata isi hatiku Padamu di saat itu Sebagai bukti Tandakan di sayangmu Kita telah berjumpa Namun akhirnya kan berpisah Semua kusah dari Kau takkan kumiliki Antara kita berdua Terhalang dunia pembesar Yang tak mungkin dilalui Bawa aku Sampai dilalui One, two, three, four Terima kasih telah menonton! 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 Lagi yang membuatku hidup di dalam irusi Biarlah semua berlaku dalam bayangan kelaku Hanyalah satu yang pasti cinta ku akan tak abad Terima kasih telah menonton 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 Keputusan Keputusan Terima kasih telah menonton Keputusan 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 Terima kasih telah menonton! 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 Suatu saat nanti Hingga kau sadari sesungguhnya Yang kau punya Hanya aku tempat ku kembali Semoga Tuhan membalas Semua yang terjadi Kepadaku suatu saat nanti Hingga kau sadari sesungguhnya Yang kau punya Hanya aku tempat ku kembali Sipaya Tuhan 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 Kau hanya bisa mencoba mengalah Menahan setiap pemarah Sebagai kakasih yang telah dianggap Kau hanya bisa mencoba mengalah Menahan setiap pemarah Sebagai kakasih yang telah dianggap Kau hanya bisa mencoba mengalah Ku yakin kau akan merupakan Hai Kau hanya bisa mencoba ansiap Kau hanya bisa mencoba Kau hanya beberapa cok console Kau hanya bisa mencoba Kau hanya mencoba selamat menikmati 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 selamat menikmati